Sampai dengan tanggal 27 itu penutupan, ditambah lagi kalau untuk media ini satu minggu setelah ini. Kodim 1008 Tanjung kembali akan menggelar TNI Manunggal membangun desa TMMD ke-104. Kegiatan TMMD kali ini akan dipusatkan di desa Hayup kecamatan Harwai dan desa Ribang kecamatan Muara Uya. Hal tersebut disampaikan saat koordinasi kegiatan TMMD ke-104 di Makodim 23 Februari lalu. Kegiatan TMMD ke-104 ini meliputi enam sasaran pokok. Pembuatan badan jalan sepanjang 1.840 meter dengan lebar 7 meter yang menghubungkan desa Hayup kecamatan Harwai ke desa Ribang kecamatan Muara Uya. Selain itu ada pengerasan badan jalan, galian saluran air, siring jalan, pemasangan gorong-gorong 4 titik, serta pembuatan jembatan beton. Selain itu juga ada tiga sasaran fisik tambahan. TMMD akan dimulai pada 26 Februari 2019 sampai dengan 27 Maret 2019 mendatang. Namun sebelumnya koordinasi 10-08 Tanjung juga telah melaksanakan pra-TMMD dari 4 hingga 23 Februari lalu. Komandan koordinasi 10-08 Tanjung ledkol Armet Edy Susanto mengatakan, kegiatan TMMD merupakan bentuk partisipasi TNI pada pembangunan daerah, terutama untuk meningkatkan kesejutaan masyarakat. Pelaksanaan TMMD ini kita laksanakan tujuannya adalah untuk membantu pemerintah daerah di dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. TMMD ke-104 tahun ini melibatkan 150 personil TNI yang tergabung dalam Satgas TMMD. Kegiatan TMMD dilakukan dengan dana swaklola dari pemerintah Kabupaten Tabalong sebesar 1,6 miliar, serta dukungan anggaran program Komando TNI sebesar 367 juta rupiah. Urliandi Rahman, TV Tabalong melaporkan.